Hai Sidultuber, Salah satu tapak kaki terbesar di dunia terdapat di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Terletak di Gunung Kaki Lampu dengan lebar 2,5 meter dan panjang 6 meter. Di Medsos banyak beredar info yang mengatakan bahwa tapak kaki raksasa itu adalah tapak kakinya Nabi Adam AS. Namun apakah memang benar tapak kaki raksasa itu adalah tapak kakinya Nabi Adam atau itu tapak kaki manusia raksasa siapa? Untuk lebih jelasnya, yuk tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe jika belum, oke? Tapak Kaki Tuan Tapa Ternyata tapak kaki raksasa itu bukanlah tapak kaki Nabi Adam. Berdasarkan cerita rakyat yang berkembang di masyarakat, Tapak kaki raksasa ini adalah milik seorang pertapa di zaman dahulu kala. Konon Sang Pertapa memiliki tubuh besar, sebagaimana kepercayaan bahwa manusia zaman dahulu berukuran lebih besar dibanding manusia sekarang. Karena tidak ada yang tahu namanya, makanya Sang Pertapa dipanggil dengan sebutan Tuan Tapa. Lokasi tempat Tuan Tapa bertapa berada pada sebuah gua yang disebut Gua Kalam. Terletak di kaki pegunungan di desa Jambu Apa. Kamu juga dapat mengunjungi kuburan Tuan Tapa di Gampong Padang, tepatnya di sebelah Masjid Tuwo, di depan Min atau Madrasah Ibn Dha'iyah Negeri. Kuburan ini memiliki lebar 2 meter dan panjang 15 meter yang dibagari dengan pagar beton. Digunakan sebagai nama kota Acapkali nama suatu tempat tak lekang dari cerita rakyat, seperti Surabaya, Minangkabau, Danau Toba, dan tempat-tempat lainnya. Begitu juga dengan kehadiran tapak kaki berukuran jumbo ini, yang kemudian diadopsi menjadi nama kota, yang sekaligus merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Selatan, yaitu tapak tuan. Mitos yang berkembang di masyarakat Setiap meninggalan sejarah yang terbilang unik, pada umumnya memiliki mitos tersendiri dalam pandangan masyarakat. Entah dari mana asal-usulnya, tapi yang jelas, mitos ini seolah membuktikan kebenarannya. Maka tidak salah jika kepercayaan ini tetap berkembang sampai saat ini. Untuk wisata tapak sendiri juga memiliki mitos, yaitu peraturan yang harus kamu patuhi saat berkunjung ke sana. Peraturannya sederhana, yaitu tidak boleh terlalu girang, takabur, berkata kotor, dan melakukan perbuatan yang tidak senonok. Jika kamu melanggar, maka siap-siaplah ombak akan menyeret dan menenggelamkanmu. Inilah yang tidak jarang dijadikan alasan saat ada korban yang terseret ombak di sana. Jadilah pengunjung yang tidak merugikan tempat yang kamu kunjungi di manapun itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.